Keinformasi selanjutnya, pemirsa dalam sidang pemeriksaan saksi pada kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Rininta Oktarini, selagi protokol dan sekretariat mengungkap adanya penambahan honor untuk cucu SYL menjadi 10 juta rupiah. Permintaan tambahan honor itu disampaikan melalui Ajudan SYL. Protokol dan sekretariat Menteri Pertanian Rininta Oktarini mengungkap adanya penambahan honor untuk cucu Syahrul Yassin Limpo, Andi Tendri Bilang Radisya, dari 4 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah. Andi Tendri Radisya diketahui menjabat tenaga ahli sekjen di bidang hukum Kementerian Pertanian saat Syahrul Yassin Limpo menjadi menteri. Hal itu disampaikan Rini saat bersaksi untuk terdakwa Syahrul Yassin Limpo, Kasdi Subak Yono, dan Muhammad Hatta dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan pemerasan. Yang saksi ketahui ataupun mungkin mengetahui dari Biro Hukum yang pernah menyampaikan kepada saksi, yang dibayarkan melalui negara itu apakah seluruhnya 10 juta atau hanya 4-nya sehingga menjadi 10, bagaimana bisa dijelaskan? Pengetahuan saya yang dibayarkan langsung dari KPPN sekitar 4 juta. 4 juta? Ya, 6 juta-nya dibayarkan langsung dari Biro Umum ditransfer ke Bibi. Baik, bukti transfernya disampaikan melalui saksi ya, tambahan yang 6 juta menjadi 10 juta itu? Iya, betul. Baik. Waktu di sidang lalu saksi menyebut permintaan naik dari 4 juta ke 10 juta pimpinan. Yang saksi dengar waktu itu siapa pimpinan yang dimaksud Biro Hukum itu? Pimpinan yang dimaksud minta naik dari 4 juta ke 10 juta itu Biro Hukum atau mungkin saksi yang mendengar langsung siapa itu pimpinan maksudnya yang... Apakah membawa nama Pak Menteri yang minta waktu itu? Seingat saya waktu itu Mas Panji menyampaikan ada permintaan Pak Menteri bahwa ada kekurangan...